Terus pernah, cukup lama kita akan mencapai untuk pimpinan tertinggi di Fabilitas Kepi ini. Hampir 20 tahun, saya rasa. Ada keamanan pertama dari pewakilan dan pewakilan, yaitu para Isimyo Hariswa, Suha, Issa, Dibin, Al-Mahum. Itu pewakilan, kemudian sekian tahun kemudian baru Bapak Doktor juga sudah MP. Menasangnya. Sebetulnya kalau mengenai masalah di Bapak Doktor itu sudah berulang-ulang. Yang kebetulan saya tidak mahasiswa memilih, yang juga saya dapat berusaha dengan jurusan dan pewakilan. Di Bapak Doktor itu juga tidak harus dipermasalahkan dari mana dia berhasil ya. Yang paling penting adalah kita bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan institusi tempat kita bekerja. Baik di jurusan, di fakultas, maupun di universitas. Tapi harus saya akui bahwa ketika kita diamanankan menjadi Rekan, Bapak Doktor, Bapak Doktor. Itu adalah tanpa jawab dan tidak bisa lepas dari asal kita dari mana. Bapak Doktor ini ya. Berarti kita juga akan membawa nama-nama ke jurusan yang diusaha sebutkan yaitu jurusan kekologi. Jadi dalam pandangan saya bukan jabatan itu sesuatu yang harus dirai. Karena sesuduhnya seorang fungsional itu, yang paling penting adalah jabatan fungsional. Setidaknya apapun posisinya, di struktural. Tetapi fungsional tidak jalan, menurut saya itu tidak kalah. Yang abadi itu adalah fungsional itu. Bukan struktural. Karena kalau bernama-barni, BK, Rekan, 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 Rekan. Ya, berbadan fungsional. Tapi ya kita juga sudah bisa menghentikan sepas nepat ujung hari. Saya tidak peduli yang masyarakat ya. Apakah kita bisa membawa bantuan ini ke arah kembali, ke arah kembali itu bagaimana. Baru-baru yang kita yang ada dikadi, atau mungkin saya sekarang hadir. Semoga saya harus menghentikan banyak masyarakat. Saya harus mengakui bahwa saya bisa lepas membawa bantuan ini ke arah kembali. Saya juga belajar, kan ini gak bisa lepas dari, saya kan didikan ibu, didikannya Pak Asya, didikannya Pak Dede, Pak Nama, Alamu Pak Iyan, Alamu Pak Pak Supli, juga ada Pak Culew, suatu ibu, neneng, ya berupakan segera-segera saya, jadi harapan saya ke depan juga adik-adik saya bisa menentikan bahwa dosen teknologi pangan itu bisa memilih, bisa mengelola suatu keluarga, kan dulu kita sudah pernah mengalami orang teknologi pangan itu bisanya hanya urusan makanan saja, ya kan? Nah, kita kan juga ingin merupakan bahwa kita juga bisa mengelola sebuah organisasi, demikian pelanakan aktivitas yang kita bikin saat ini adalah mereka kita persiapkan menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan yang punya kemampuan untuk memanage suatu industri tangan. Tidak hanya dia kerja di bagian produksi, kalau di kontrol, tapi dia bisa jadi CEO, bisa jadi branch manager yang melola sebuah organisasi pangan. Nah, itulah betapa mimpinya kita bisa mengelola atau memiliki suatu organisasi. Dan saya ingat itu, bahwa sebenarnya pada saat itu kita pernah membahas mengenai kenapa alunya teknologi pangan sangat jarang yang menjadi pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, dan itu dibuktikan dengan riset atau surutnya yang dilakukan oleh teknologi pangan dan visi pimpinan. Di antaranya adalah kelemahannya, aspek manajerial. Itulah sebabnya, waktu itu masih mengusulkan, menambah SKS untuk manajemen dan seginisnya supaya urusan kita artinya akan menjadi posisi-posisi kuliah. Ibu kan mengajar mata kuliah dan sebagian. Ternyata sebetul saya waktu dulu kuliah, rasanya kok kita itu sebagai orang kedua gitu kan. Orang pertama ah ya, jurusan dan industri, atau jurusan ekonomi, yang punya kemampuan untuk menjadi leader. Sementara kita, ada leader burunya. Harapan saya, lawisan PP akan memiliki kemampuan untuk menuruti posisi puncak di sebuah industri, khususnya di industri. Jadi, itulah mungkin yang saya sudah sampaikan. Iya, banyak saya mungkin. Iya, sebenarnya. Selama cukup berhasil ya, ada pemimpinan sebagai ikan kompilitas teknik ya, Bapak-Bapak Mimpi. Pada waktu itu, terjadi beberapa perbedaan ya, dalam suatu sistem juga di kompilitas teknik. Dan juga mahasiswa yang demikian banyaknya. Terus manajer yang tidak hanya dari sisi akademisi, dari sisi finansial juga keuang dan sebagainya. Nah, apa strategi yang dilakukan? Mungkin saja bisa di, ya, kelemahan dan kelebihannya. Supaya dipilih oleh generasi berikutnya yang akan meneruskannya. Itu karena puncaknya itu pada waktu dimana kita pernah mengalami krisis mahasiswa, krisis keuangan. Tiba-tiba masuklah dengan kepemimpinan PAMD ya, dan demikian cepatnya terjadi keubahan-keubahan. Alhamdulillah, kita berhasil mencapai, ya, jumlah mahasiswa yang cukupan yang ada waktu itu. Seperti ini, saya tidak pernah mengklaim, saya terserah bagaimana pendapatan yang keluar dari saya, maksud saya atau maksud itu. Dan saya tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh saya itu, dikatakan sebagai yang sukses atau hasil. Saya tidak. Karena setiap cara pemimpinan memiliki cilai khas dan seni tersendiri. Masing-masing pemimpinan itu pastilah. Makanya apa yang dipikir, misalnya presiden, ada turmahan durian dari Jokowi, kelawanan, dan seterusnya. Masuk Pak Harpo dan Pak Sudarkno. Demikian pula yang terjadi dikumpulkan strategik, burusan, ataupun pemimpinan tingkat kelas. Masing-masing punya dinamitas sendiri. Masing-masing punya pantangan itu sendiri. Yang mungkin pada saat itu, saya mengalami seperti apa yang saya sampaikan. Menurut saya, sebenarnya, contoh yang paling baik itu, bagaimana kita mencontoh Rasulullah Salam, dan salah satunya adalah yang selalu saya hancur. Yang menurut saya, sebenarnya, adalah satu keituasan tersebut. Bahwa kita memimpin semua agensin SDIPU, dan memang tugas kita adalah melayani, memberikan uang kembali, dan selalu ingin baca dan bekerja. Makanya saya lebih banyak pelajar 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 pelajar. Termasuk pelajar 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 pelajar. Saya banyak-pelajar, termasuk pelajar 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 pelajar. Termasuk pelajar 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 pelajar. Dan itu akan memilih banyak kolok pelajar pelajar. Apa yang saya keseluruhan, termasuk, meneruskan yang sudah naik, dan memperbaiki yang lebih kekurangan. Demikian pula para erat berikutnya. Pasti selama saya memimpin sebagai erat pelajar 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 pelajar. Karena pelajar 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 pel Harus kita bisa dikolaborasi, bisa melalui, karena kalau dikaitan itu dengan pemerintah-pemerintah, di mana proti, di mana proti berarti kepada pemerintah. Kita nggak bisa mencapai pemerintah yang bawah, karena itu terlalu jauh dan memang sudah ada tugas pokok yang masih masih. Dan menurut saya, dari sendiri, harus kita mendengarkan umat luhai, memberikan support, waktu itu memang saya selalu memasangin adanya, kalau misalnya ada proti, misalnya ada yang sedikit tanpa COVID dikrotes oleh NPSI. Saya selalu memasang, oh itu benar-benar saya. Sehingga mereka akan merasa nyaman, bahkan diri ini, dan tidak berjual ke sendiri. Jadi apabila kita tidak akan berjual. Dan yang berikutnya adalah, memang kita harus punya sikap kita dalam target yang segini mungkin, dilihatkan, yang memang itu yang mahi, dan maksudnya kita yang terima kasih dalam kelihatan yang lebih bagus lagi, dan yang lebih penting, yang lebih bagus adalah, itu terjadi itu memang harus punya hati. Kalau bisa kita punya email, biasanya punya hati. Makanya ada perusahaan banyak ya. Saya pernah di proti itu, kok masalah di dunia ini? Ya benar. Yang paling susah itu memang, murus orang. Apalagi, maaf ya, dosen itu akan di taruh. Ngomongnya banyak, kita punya banyak minat gitu ya. Kemudian juga kita punya anak diri kita, yang bisa saja mungkin pikirannya belum sampai. Karena itu bagaimana kita menjelaskan dan menjelaskan surat idulah, maksudnya. Saya tidak mengalami ya, mahasiswa ada yang tidak kuat, maksudnya tidak kuat, segitu. Dan rasanya kita tidak bisa menguasai semua. Pastilah. Saya tidak merasa. Saya itu masih belum yang melakukan ini. Jadi ada lagi kurang-kurangnya. Saya itu belajar ya. Belajar. Dan hal yang penting, kok. Harus belajar dengan semua kita. Harus banyak nanya. Diburuh, kok. Diburuh, gimana masyarakat. Gimana penanganan sebagainya. Harus banyak-tanya. Baru setelah itu kita melakukan kebijakan itu. Dasarnya dari tadi itu. Mungkin kalau ya, Pak. Hasil diri. Diburuh. Itu itu. Biasanya. Iya. Kemudian kita serta juga senang juga ya. Mendengar langkah berikutnya. Belum selesai masa jabatannya. Pada waktu itu baru tahun ke-2 atau tahun ke-1? Tahun ke-2 setengah. Tahun ke-2 setengah. Tahun ke-2 setengah. Tahun ke-2 setengah. Iya. Tahun ke-2. Diburuh ke-2. Iya. Diburuh ke-2. Diburuh ke-2. Tambah lagi. Dengan masih tahun 1 setengah tahun. Dari 4 tahun masa jabatan. Kemudian terpanggil. Terpanggil. Untuk diamanatkan. Menjadi lakil yang keluar. Bidang keluar lain lagi. Dan itu bukan tiga siang. Sedekannya. Apalagi dibanding keluar lain. Biasanya kesan mindset orang adalah producing makanan. Sekarang produknya adalah Uang Dan saya sebagai Salah satu Mungkin dosen Ini adalah Angkatan 86 Angkatan pertama yang saya Adalah angkatan 83 Yaitu Bapak Doktor Itu 83 Angkatan pertama Pada waktu itu saya Semester 6 Video ini yaitu Angkatan Payusek Angkatan 83 Kemudian angkatan 84 Ibu Bintang 85 Ibu Bili Ibu Ina Kemudian 86 Yudi Nah itu Maksudnya Orang kan keselnya Ini orang-orang Makanan dulu ya Keluarinya Kemudian jadi pangan Kemudian taunya apa Dibuktikanlah dengan terobosan-terobosan Sehingga kita bisa mencapai Bahwa Memiliki ceria orang itu Bisa kita lakukan Tidak hanya dari Jogosan-terobosan Dan jogosan Dibuktikan sebagainya Jadi Angkatan leader itu Sudah dimiliki Berarti kan ada basic Nah saya dengar juga Pernyedih kan Basicnya itu Organisasi Iya kan Kalau tidak ada basic Baik basic dalam Organisasi Keagamaan Terutama Apalagi ketika Bicara Bahwa Semua Kediatan itu Kita Mencobok Apa yang Dampakkan oleh Fosil Waktu Nah Ini kan dua hal Organisasi Studi Mengimbangkan itu Nah itu kan yang harus Anak-anak Ya generasi Ya juga Harus Nah bagaimana Menyimbangkan Supaya Ada Menjadi Menjadi Wakil Dekan Ya Wakil Dekan Bidang Keuangan Bidang 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 Mahsiswa Jadi selama ini Teknologi Paman itu Pak Dedi Zainal Adil Ya Kemudian Pak Pak Iyan Di Panana Di bidang dua Pak Iyan Dan Dedi Di bidang tiga Nah Kemudian Pak Wisnu Di bidang tiga Ya Itu Tiba-tiba Pak Yudi Memompat Saya katakan Memompat ya Pada waktu itu Langsung Dedi Dekan Itu kan Perjuangannya juga Yang awalnya Di cukup saja Belum full Belum selesai Belum full Masa jabatan itu Ya kan Kemudian langsung Lonser Dekan Belum selesai Perbedetannya Di Pemilihan kedua Lonser Diamankan lagi Di Makin 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 Terlalu Mudah-mudah Ya Lonser Lagi Menjadi Yang Yang tertinggi Suatu Kehubungan Di Harapan Kita Apalagi Harapan Soan Ibu Yang Saya Masuk Ke situ Tahun 1986 Melihat Kondisi Kita Melalui Panan Memotivasi Dengan Semuanya Leader itu Muncul Dan Alhamdulillah Muncul Dari Alumin Terlalu Lagi Pangan Dan Dari Kita Coba Bapak Bisa Tidak Kiat-kiat Yang lainnya Supaya Kan Itu bukan Kan Dari keluarga Juga Kan Dari Lengkungan Dari Ketan Sekitar Itu bukan Ya Tidak Tidak Bagaimana Dibangkan Hal itu Jadi Yang membuat Saya Setelah Menjentikan Lalu Kemudian Saya dipercaya Jadi Wakil Yang Bidang Keuangan Yang Saya Tidak Paham Yang Yogyak Bukan Dari Orang Ketan Ketan Ya Nah Itu kan Ketan Saya Pertama Saya Pernah Ketan Saya Tidak Nggak 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 Ketan Tidak Ada Ketidak Saya Seperti Ketidak Kok Nggak 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 Keuangan Dan Umum Infrastruktur Ketan fasilitas, kakak apa, terpenik, ya? Kalau dosen itu ada persinggungan antara wakil aktor 1 dan kakak 2. Luasas kebangkatannya oleh saya, tapi kebunsanannya oleh wakil aktor 1. Nah, itu menjadi sebuah kejadian saya. Apalagi, harus mengurus uang seluruh kumpas, itu sentralnya karena ada di bidang 2. Walaupun ada aktor. Nah, setelah itu, saya percaya menjadi pendahara kebutuhan Pak Sundan. Yang harus uang juga. Pak Sundan, ya? Iya. Bukan lagi. Bukan lagi. Berikutnya, saya menjadi pendahara BMT sekarang tubuh. Pendahara BMT, mengurus uang. Gitu, kan? Saya juga tanya, kenapa? Gitu, ya? Gitu. Apakah kawan-kawan saya wakil petual? Gitu, Allah Allah bisa kata. Itu kan pembina, ya? Gitu, orangnya yang mempercayakan. Sekarang saya dipercaya untuk perintisan rumah sakit pas Sundan. Murus uang jumlah. Ya kan? Gitu. Sekarang saya menganggap, orangnya sebuah kepercayaan. Sekarang lagi, harus saya duktikan sebagai orang teknologi pangan. Bahwa saya itu mampu di mana selama ini masyarakat kita, khususnya yang lebih telah lupas itu, menganggap baik itu dosen dari orang pangan, mahasiswa teknologi pangan, urusannya, taunya urusannya yang dikronikro makanan. Tapi nggak tahu tentang manajernya. Nah, itu yang sedang saya duktikan. Jadi, dampak diri saya ini, harapan saya akan menepes kewawah, bahwa kita itu akan mampu untuk mengelola. Karena itu, walaupun banyak yang dikronikro saya, saya juga hati-hati. Hati-hati. Saya tidak boleh melakukan pelanggan. Kan mungkin bila gue itu banyak kegiatan, kayaknya mau investasi itu. Itu saya tidak boleh. Ikut-ikutan pekerjaan, saya tidak mau. Iya. Saya harus independen dan saya tidak mau, hal-hal yang penting itu terlibat di saya. Apalagi sambil berbuat keluarga yang anak ini, itu juga akan menjadi solat. Sebenarnya nggak enak sih ya. Menjadi wakil itu bilang, oh nggak. Orang akan memantau. Walaupun misal, saya ambil sesuatu itu bukan kerajaan saya, misalnya dari orang tua. Tapi orang itu tidak tahu. Mereka tidak tahu kan. Jadi timbul fitnah dan sebagainya. Jadi, saya dali bahwa, karir ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus wilayah. Karena orang struktur aku, lagi di perbuatan tinggi. Jadi sebetulnya, bukan yang utama. Misalnya saya. Apalagi menanyakan, apa sih sebenarnya kerajaan? Yang pertama yang saya rasakan, dari rumah istri. Kalau saya di rumah itu. Buat rudet, ke kantor rudet. Pasti ibu. Karena ibu, ya saya harus memakai sama istri. Dia tidak pernah menemukan, tidak pernah ikutan. Jadi mah, umur usaha di rumah sahaja. Enggak pernah. Bukan usaha di rumah saya. Itu yang membuat saya, sebenarnya malah. Dia kurut untuk anak-anak. Kan anak-anak itu, tidak menemukan ayahnya, itu karena pengaruh, ataupun kontribusi, ilumnya. Tapi istri saya, iya kan gitu. Nah itu di antaranya. Tentu, waktu di luar dalam makhluk matua, di atas 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 makhluk matua, ini lah. Jadi, kuncinya adalah di sana. Berikutnya, kalau kita lebih tenang, lebih enak. Ya kalau perusahaan di kantor, ya di kantor, ya di rumah. Ya bukan opaknya dengan rumah. Dan dari semua itu, adalah di bari bu. Kalau kita, ya sempat biasanya punya pengalaman, berapa, berapa, mungkin 5 tahun itu, ya. Kemudian, usinya, ya selesai, main semestri adik. Jadi, udah, enak lagi. Jadi, sebetulnya, ya rumah. Ya itu ada. Itu ada. Tapi, saya tahu benar, pada waktu mengenal Pak Yudi. Tahun berapa ya? 1990. Setelah lulus. Belum ya, 92. Waktu kita melakukan, apa, antum ikulum yang pertama, di si Budi. Ya. Doa seorang ibu, dimana, ada, ya berdoa, ada yang berisikan. Pak Yudi merawat ibu, yang sampai, terakhir matas. Ya. Nah ini, yang saya beritahu juga, ke yang lain. Bahwa doa seorang ibu, merawat seorang ibu, itu, kan sampai, Pak Yudi jadi ketua jurusan, juga masih ada ibu ya. Jadi, waktu jadi dekat juga, kayaknya itu ada. Ya, saya, saya, ibu seorang ibu seorang ibu seorang ibu seorang ibu seorang ibu. Iya. Jadi, bagaimana, perjuangan, anak laki-laki, anak laki-laki, yang belum berkeluarga, yang harus, menjumpikan, ibunya. Jadi, sebetulnya, juga, doa, solat ibu, terus, bagaimana, merawat ibunya, itu juga berpengal, terhadap, langkah-langkah selanjutnya, dari, anak tersebut. itu, itu yang saya, ada di seorang ibu seorang ibu. Yang namanya, dokter Lidika, tidak ya, padahal, semua juga anak-anak saya, dari mulai, angka-angka, siap aja, iya kan, yang saya sebutkan, tapi mudah-mudahan, adik-adiknya, adik-adiknya, dari Mbak Lidi, terus, mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa berikutnya, calon-calon mahasiswa, juga, bisa mengambil, ikhman, dari apa yang kita, sampaikan, walaupun, tadi, terus terang, Mbak Lidi, Mbak Lidi, tidak mau, dilakukan, imperti, kan gitu, tetapi, alamat baiknya, pengalaman ini, kita berikan, ke tekan-tekan. Saya lihat ya, Mbak Lidi. enggak masalah. Waktu, kita tidak tahu ya, ibu juga, Uza Usaini, udah mau, 65, jadi, udah mulai, hilang, satu-satu, ada, tekanan Pak Lidi, Dr. Leslie, Dr. Aset Edi Kusnadi, itu adalah, mahasiswa-mahasiswa ibu, yang ibu dina, ternyata, lebih mendahulikan, gitu, kita juga tidak tahu. Oleh karena, pengalaman-pengalaman ini, apa yang disampaikan, Pak Lidi, bisa diikuti oleh, teman-temannya, bisa belajar, lebih belajar setanjang waktu. Jadi jangan, hanya fokus, bahwa kita tidak pangan, tidak mau mengikuti, pembelajaran yang lainnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.